Rasulullah sempat berpesan kepada Umar bin Hatab dan Ali bin Abi Talib untuk mencari Uwais. Carilah ia, Uwais Al-Karni, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian, sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sohi Muslim. Siapa sebenarnya Uwais Al-Karni sehingga begitu istimewa bagi Rasulullah? Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Salah satu keinginan terbesar ibunya ialah bisa berangkat haji, namun ibunya sudah tidak kuat jalan dan jarak yang begitu jauh karena Uwais dan ibunya tinggal di Yaman. Akhirnya Uwais berlatih setiap hari mengangkat lembu naik turun gunung sampai ototnya kuat. Setelah ototnya merasa kuat, tibalah waktu haji dan Uwais menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah berjarak 1119 km demi memenuhi permintaan ibunya. Dengan tegap menggendong ibunya, Uwais tawaf dikabah. Ibunya terharu hingga mencucurkan air mata. Kebaikan Uwais ternyata telah diketahui Rasulullah s.a.w. Beliau mengabarkan kepada Umar bin Hatab dan Ali bin Abi Talib terkait ciri-ciri pemuda penghuni langit yaitu Uwais Al-Karni.